Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Duh, kita channel GASL guys Tadi, kemarin kan gue udah react Red Velvet and Quindom guys Temen-temen tuh di kolom komentar, ternyata merekomendasikan untuk Red Velvet yang post guys Ini baru, ini beside-nya guys ya Oke sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepetak Intro Oke kita lihat nih guys, keunikan nih yang ada informasi Karena ini dari color coded ya, ini berarti udah di post Oke guys, kita langsung react aja guys, Red Velvet post, cepetak Oke, soundnya sih lebih minor guys, dibanding yang Quindom guys Nice, dibuka sama Irene Oke, mulai masuk-masukin ini ya, vokal-vokal chop ya Oke maksudnya dimasukin ad-libs-ad-libs yang lebih unik guys ya, kayak perrrrrrrr kayak gitu-gitu guys ya Lanjut, Yerry Oh Yerry, juga swag juga soalnya Oke, oke Uh, nice reverse, wait guys, wait disini Nice Oh, keren pake clap disini Gila Joy dari kemarin guys ya, maksudnya kalau kita bahas Joy waktu dari Quindom itu suaranya kan lucu-lucu loh guys, imut banget Ini dia emang punya karakter seperti itu ternyata guys ya, Joy ya.. Oh, nice ting Asik di belakang tuh ada yang Aksending, selalu mowa ke atas guys ya Poo-poo-poo-poo-poo-poo sine wave oke oke jadi mayor kenapa enggak oke oke ini ini kayaknya pakai mode nih guys ya mode chord progression ya guys ini rada nggak umum nggak bukan Doremi Faso Lasido secara lurus nih guys nice masuk ke dark lagi ya oke ini guys ini kayaknya pakai mixture modal ini guys ya maksudnya ini gabungan guys ini ada nuansa minor di musik mendukungnya guys tapi vokalnya mayor guys nih kalian bisa perhatikan vokalnya sulgi nih wah oke nice dan kalau kita bahas kpop guys ini yang baru-baru kita bahas retrofane kan cenderung bisa dibilang baru guys baru tiga hari empat hari lalu mungkin nah ini mereka udah mulai berani nunjukin bahwa idealisme itu pun tidak bisa didengar bisa dinikmatin guys kayak begini guys ini gila sih wow ya nggak sih guys kalian dulu kan kalau inget-inget awal-awal 2000 ya kan memasukin tahun awal-awal 2010 orang masih kaku dengan empat chord tiga chord yang nuansanya tuh harus diterima sama orang tuh dengan muda nih tapi ini lebih menurut gua lebih idealis ya guys which is too keren gua suka yang mulai kayak begini orang udah bisa banyak terima banyak oke oh nice Wendy soare gokil tuh tuh asyik guys nice ya di wah dikasih double begitu vokal akhirin gokil what apa itu tuh sound design guys itu guys uh transisi buat ke mayornya asyik ya chordnya keren sih guys itu gue denger ada flat 7 kayaknya bener nih kayaknya pakai chord mixolo dian gua nggak tahu juga guys ya gua hanya pendengaran sesekali doang nih guys jadi dia bukan pakai ionian nih kayaknya oke pew 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 mungkin kalian yang kupingnya lebih tajam kalian bisa taruh di kolom komentar gue penasaran nih guys pakai moldnya apa oh nice coy tuh luarnya unik banget tong 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 itu gila sih gokil nih produsernya what ini unik guys asli yang posting gila sih oh gila 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 produsernya gokil nice asik ini lagu yang ini guys itu suara apalagi sih gila ini banyak banget sound sound oh ada yang di sidechade dong wetututut seribu gitu seribu hertz gitu guys fundamental chordnya apa frekuensinya oh gila kompleks sih live terus ini guys lagu ini wow balik lagi oke transisi lumayan kaget guysnya masuk ke minor lagi oke abis oke gua pause dulu guys gila red velvet guys ya queendom tuh memang yang buat apa buat single title nya sih emang emang queendom oke guys ini tapi buat bicara idealisme sama sound design lebih kompleks ini pause guys kalau menurut gua guys ya gua sebagai sound engineer menemukan tuh titik-titik emm instrument-instrument tuh yang gila maksudnya transisi-transisinya itu sound design kepake banget guys oke guys sekian dulu dari gua thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys Chris sign out bye bye